Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com Restoran ini menyajikan makanan yang khas Oh iya, dan seperti yang tadi saya sudah beritahukan di video-video yang sebelumnya juga bahwa review untuk masing-masing venue ini semuanya adalah merupakan pendapat saya pribadi dari pengalaman saya pribadi sebagai artistic event stylist Dan saat kalian melihat video ini, harga-harga yang saya beritahukan di sini itu adalah harga untuk tahun 2019 Jadi kalau sudah lewat dari tahun ini, berarti harganya bisa-bisa sudah berubah Nah, harga dari Langwa Chinese Restaurant ada bermacam-macam Jadi mulai dari 2.688.000 net per table untuk 10% sampai dengan ada berapa harga di sini sampai dengan 4.788.000 net per table untuk 10% Dan menunya bisa macam-macam Ini, nanti mungkin bisa di-catcher ya Bersama Eden Lover yang membutuhkan semuanya Di sini kita beberkan semua hingga ke harga menunya Jangan khawatir, tapi kalian harus tahu Dari pengalaman saya, untuk tiap restoran, tiap venue Kalau kita misalnya ingin meng-custom menunya Ingin merubah menunya Ingin membuat menu sesuai dengan keinginan kita Itu pasti bisa Semua restoran rata-rata bisa Apalagi restoran yang servisnya Servisnya begini, yang bagus sekali Karena mereka akan mengutamakan kekuasaan klien Jadi mereka tidak akan memaksakan kalian menggunakan menu yang sudah ada ini Tapi bisa dikombinasikan, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan Diatur sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian dan budget kalian terutama Oke, ini menu yang kedua Ada namanya Oriental Lily Yang di sini terdiri dari Assorted Barbecue with Plater Kemudian ada Sub Bibir Ikan Kemudian ada Tumis Jamur Pailing Macam-macam Jadi ada jamur, ada ikan, ada udang Ada sapi lada hitam, ada ifumi Dan ada buah Oke, kemudian ada juga menu yang namanya Kasab Langkah Dan yang tertinggi Ada yang namanya Porchit Oke, oh iya Buat kalian semua Eden Lover Yang ingin mendapatkan info lengkap Bisa klik link di bawah ini Nanti kalian akan dibantu oleh tim dari Eden Design Jadi itu akan terkonek dengan call center dari Eden Design Jadi buat semua yang membutuhkan info untuk lebih lengkap Bisa klik link di bawah ini Oke, saya akan ajak kalian masuk ke dalam Langsung ya kita di sini Ini adalah area yang luas Dan ini langsung adalah area pestanya Hanya dibatasi dengan rak bube di sini Yang berisi dengan segala detail-detail pernak-pernik yang menekami restoran ini Dan dibaliknya lengkap tas dengan jendelanya Langwa Yang sudah, ini ikon sudah dari dulu Dan lampu-lampunya Saya sangat suka interiornya Karena interiornya itu simple, modern Tapi bisa kita terapkan banyak hal untuk mendekor di dalamnya Walaupun dengan tetap ada keterbatasan waktu untuk kerja Namanya restoran Restoran untuk, apalagi di restoran di hotel Restoran, bahkan restoran pada umumnya kebanyakan juga mereka mempunyai keterbatasan waktu Tapi, seperti yang sudah saya beritahu di review Honest review dari video-video yang sebelumnya Semua pasti bisa diatasi Karena semua peraturan itu Pasti sudah diberitahukan sebelumnya Dan kita, dengan pengalaman kita Sudah mengetahui Kemudian kita bisa menawarkan dekorasi yang sesuai untuk itu Jadi jangan khawatir Kalau kalian misalnya ingin mengadakan testa di Langwa Restoran sini Kalian ingin didesain seperti apa Kalian harus berkonsultasi Dengan masing-masing venue yang sudah kalian pilih Misalnya di Langwa Chinese Restoran Dikondisikan dengan peraturannya Dengan luasannya Dengan bagaimana bagusnya penataannya Semua pasti bisa diberikan saran-saran dari wedding designer Atau event designer kalian Bahkan oleh misalnya dekorator kalian juga Seperti yang kalian lihat di sini Tempatnya ini sebetulnya Mayoritas terdiri dari meja-meja yang berisikan 10 kursi Tapi dengan kursi yang Stylenya berbeda ya Bukan kursi banget Tapi kursi khusus untuk restoran ini Tapi di sebelah kanan saya Kursinya berbentuk sofa Dan ini semuanya pasti bisa diatur ulang Sesuai dengan kebutuhan masing-masing pesta Jadi kalau mayoritas di sini Panggung untuk pelaminan utama Atau panggung untuk backdrop utama Itu pasti di sebelah sana Seringkali di sebelah sana Kayak ajak kalian ke sana ya Tempat ini luas tekan Jadi kebanyakan adalah yang pesta di sini untuk 200 peks 200 peks atau 20 meja Tapi maksimum sampai 25 meja Dengan isi 10 kursi per meja Jadi 250 peks Jadi cukup banyak Jadi kita bisa mengadakan pesta yang sifatnya personal Tapi jumlahnya juga cukup banyak Bukan di bawah 20 Tapi bahkan di atas 20 Dan di sisi belakang ini Ini adalah posisi untuk panggung utama Berikutnya Sampai jalan sudah sekitar Naik 2 step Sudah naik ke posisi panggung utama Yang cukup besar Tapi kalian bisa manfaatkan Mulai dari sisi pilar ini hingga pilar sehitung Atau dimaksimalkan, dimajukan semua Jadi langsung rata di depannya pilar Jadi yang tadi saya beritahu 25 meja itu kantor posisi yang ini Dan seperti kalian lihat di belakang saya Dari Lanwa Chinese Restaurant sendiri Sudah menyediakan hiasan swansi untuk pesta Yang sifatnya personal, engagement atau wedding Tapi yang tidak menggunakan dekorasi Jadi mereka sudah menyediakan background di belakangnya Yang simple tapi menarik Biasanya meja keluarga atau meja utama keluarga VVIP itu letaknya di sebelah sini Jadi pas di depan panggung utama Di depan background utama Yaitu di sebelah sini 10 kursi sama Seperti yang lain-lainnya Tapi bisa juga misalnya Diinginkan menjadi meja yang bentuknya panjang juga bisa Cuma saran saya sebaiknya kalau di Lanwa Pakai mejanya bundar Kenapa? Karena lebih fleksibel untuk menata Kemudian juga lebih cocok dengan ruangannya Dengan ruangannya sendiri Karena ruangannya kan bukan yang buruk Luas tanpa hambatan, tanpa pilar, tanpa apapun Jadi kalau bentuknya round Itu kesannya lebih personal Dan lebih intimate Begitu Oke?